Oke mas bro, selamat berjumpa lagi dengan C.W.Dragon bersama saya Alika Sesi Kali ini kita akan membahas mengenai Jalan susah kali memasang yang namanya ring piston itu sampai kebalik gitu mas bro Nah, apa sih fatalnya ketika memasang ring piston itu terbalik? Karena nanti akan berakibat fatal buat piston tersebut Perlu kita ketahui piston itu ada dua jenis mas bro Yaitu untuk piston dua tak Dan kemudian ada yang kedua yaitu adalah piston empat tak Untuk yang pertama saya ingin membahas yang ringan dulu yaitu adalah piston empat tak Kalau pada motor Yamaha itu biasanya mengacu pada anak panah Dimana anak panah tersebut itu menghadap ke egg house manifold Jadi pada motor Yamaha kita gak usah mengacu yang namanya cuakan clap Karena biasanya cuakan clap in itu lebih kecil daripada cuakan X untuk motor Yamaha Tentunya faktor ini berbeda lagi dengan motor Honda Dimana motor Honda itu udah ada tulisannya yang namanya in Dan disertai juga dengan cuakan clap yang lebar untuk bagian in Dan kasus yang semacam ini pastinya berbeda aliasnya terbalik dengan motor Yamaha Dimana untuk cuakan Honda in itu lebih besar daripada cuakan in dari Yamaha Untuk cuakan in dari Yamaha itu tergolong kecil ya Sedangkan cuakan in untuk Honda itu tergolong besar Sobat itu gak usah ragu untuk memasang piston Baik itu dari Yamaha ataupun dari Honda Untuk Honda sendiri udah ada tulisannya yaitu in Dan disertai juga dengan cuakan yang lebar daripada X Jadi bagian in itu adalah di sebelah intake manifold Sedangkan X itu biasanya cuakannya kecil Nah itu yang dekat dengan lubang knalpot Sedangkan untuk motor Yamaha itu berbeda dengan Honda mas bro Dimana kita harus mengetahui ataupun memahami anak panah saja Dimana anak panah tersebut itu menghadap ke egg house manifold Walaupun cuakan di bagian in itu lebih kecil daripada cuakan X Di bagian motor Yamaha ya Jadi untuk motor Yamaha udah jelas Yaitu adalah di bagian in yang cuakannya sedikit Ataupun kecil Sedangkan di bagian X itu cuakannya yang lebar Dan anak-anaknya itu menghadap ke egg house manifold Gak tau kenapa untuk Yamaha sendiri itu berbeda untuk cuakannya Mungkin dari konstruksi klepnya Ataupun dudukan dari klepnya itu mungkin berbeda untuk konstruksi Yamaha dan Honda Nah itulah perbedaan antara Yamaha dan Honda Nah bagaimana sih bang kalau seumpamannya itu terbalik pada saat pemasangan untuk motor empat tak Pastinya ini juga akan berpengaruh terhadap kinerja dari mesin sobat Dimana kadang-kadang untuk motor Jupiter Z tersebut itu ada cuakannya ya Kalau yang original itu ada cuakannya mas lo Jadi dimana cuakan tersebut itu untuk menentukan sebuah ring Dimana ring piston itu akan menempatkan diri semacam itu Kalau seumpama terbalik gimana bang? Kalau seumpama terbalik ya gak begitu sangat signifikan Kalau buat motor empat tak Tapi akan lebih sempurnanya Kalau sobat itu memasang jangan sampai terbalik ya Nah gimana sih bang kalau seumpama memasang ring piston untuk empat tak itu terbalik Misalnya pada motor Honda ataupun Yamaha Perlu kita ketahui disitu ada cuakan klep Disitu fungsinya sebagai jarak aman dimana saat melewati RPM tinggi mas lo Jadi kalaupun digeber sampai RPM tinggi itu tidak terjadi masalah Kalau seumpama pemasangan pistonnya itu terbalik Kalau pada saat digeber di RPM tinggi itu pastinya akan membawa masalah ya Walaupun masalah itu kecil Seumpama klep itu bertumbukan dengan piston ya Walaupun itu kecil Kalau keseringan dan terus menerus Pastinya akan membawa dampak yang buruk buat mesin tersebut Kadang untuk motor Yamaha pun mempunyai tempat ring ya Jadi walaupun dia hanya itu motor empat tak Kadang-kadang untuk motor Jupiter sendiri itu ada cuakan kecil Nah cuakan kecil itu untuk menaruh yang namanya ring piston Jadi ring piston itu diatur sama cuakan itu Sehingga tempatnya itu tetap dan tidak bisa diubah Nah itu efeknya kalau terbalik itu Oli kemungkinan akan tertikis ya Walaupun sedikit tidak signifikan gitu mas roh Ibaratnya pembakarannya pun jadi kurang sempurna Semacam itu Lebih afdol lagi Kalau pemasangannya itu jangan sampai terbalik ya Nah ini untuk motor empat tak Tidak begitu sangat beresiko sekali Tapi menyebabkan beberapa kerusakan kecil Oke lanjut untuk motor dua tak Nah untuk kasus motor dua tak ini Sangat mengerikan buat sobat yang memasang piston sampai terbalik Perlu kita ketahui mas roh disini adalah Kancingan ring ya Jadi disini sama disini Baik itu untuk Yamaha Untuk Kawasaki Ataupun untuk Bravo Itu sama ya Kancingannya itu disebelah atas Yaitu disini dan disini Ini anak panahnya itu Menghadap ke sini ya mas roh Karena ini udah gak ada anak panahnya Itu amat kecil sekali sih sebenarnya Anak panahnya Nah yang hitam ini adalah Anak panahnya mas roh Menghadapnya ke bawah Jadi udah jelas sekali Kalau kancingannya itu ada disebelah atas Disini dan disini Perlu kita ketahui untuk lubang in Ataupun lubang bilas Itu ada beberapa ya Ini untuk satu Lubang in Lubang bilas Kemudian untuk samping Seperti ini Itu biasanya ada tiga ya Untuk lubang bilas Untuk masuknya Pertalit Dan campuran olinya Jadi oli dan pertalit itu masuk melalui lubang tiga ini ya Ini di dalam blok mas bro Ini untuk lubang masuk pertalit dan campurannya Kemudian untuk lubang X itu biasanya lebih besar Seperti ini Untuk menuju ke egg house manifold Ataupun kenal pot ya Sobat itu bisa bayangkan kalau seumpama Kancingannya itu disini Dan disini Kemudian ini melingkar ring ya Nah semacam ini Ini juga melingkar ring Semacam ini Jadi kancingan ini Itu sejajar dengan Ini mas bro Nanti paku Paku keling Ini kan disini ada paku keling ya Ini paku yang ini Kemudian disini juga ada pakunya lagi Ini detar disini Jadi pada saat piston maju mundur Itu kesini Seperti ini mas bro Nah paku keling ini Melewati celah antara yang atas dan samping Ini juga sama Melewati atas dan samping Di antara itu ada Ada buring yang belum dilubangin Jadi pakunya itu aman saat melewat disini mas bro Nah kalau seumpama dibalik Otomatis Ini pakunya itu disebelah bawah Semacam ini Sehingga paku itu melewati lubang ini mas bro Yang mengakibatkan paku tersebut bisa lepas Ya Dua-duanya bisa lepas Kemudian ring piston Bisa juga masuk sini Jadi gambaran ring piston seperti ini Kira-kira kalau seumpama Di bagian bawah ya Nah Semacam ini Kemudian disini ada Ada Lubang Nah semacam ini Pada saat melewati lubang yang besar ini Aliasnya ini adalah lubang egg house manifold Ring piston itu gampang banget untuk menyelip pada saat melewati lubang besar ini mas bro Karena gak aman ya Dimana sambungannya itu melewati lubang besar Bisa terjadi patah ataupun bengkok Sedangkan pada kasus ini Itu adalah aman Saat melewati Buring yang gak ada lubangnya Aman banget nih Buat disini Paku melewati Buring yang gak ada lubangnya Kemudian untuk Sambungan ring pistonnya Juga melewati hal yang sama Yaitu yang gak ada lubangnya Jadi aman banget Kalau seumpama sambungan Dan pakunya itu melewati Buring yang gak ada lubangnya Semacam ini mas bro Nah melewatinya seperti ini Set Set Sehingga ring itu posisinya aman Di bagian bawah ini lubang Dianya itu aman mas bro Seandainya ini adalah lubang X Dan sambungannya disini Nah Ring ini gak mudah mengembang ya Jadi gak mudah mengembang Sehingga tetap aman Walaupun bergesekan dengan lubang yang besar Kalau sambungannya disini Ini amat rawan ya Bisa saja Mengembang Tidak terkendali Ibaratnya nyantok Brok Semacam itu mas bro Sehingga nanti akan menyebabkan Yang namanya ring piston patah Ataupun piston sampai gancet gitu mas bro Itu adalah beberapa alasan Kenapa sih gak boleh Yang namanya Memasang ring piston dua tak itu Sampai terbalik ya Bisa sobat bayangkan Jika terjadi kefatalan yang seperti tadi Ring itu tersangkut dengan lubang egg house manifold ya Baik itu ring maupun paku ya Bisa lepas sendiri-sendiri Karena ini Paku itu sejajar dengan Lubang egg house manifold yang gede itu Yang lebar dan gede Sementara untuk lubang in Itu aman-aman saja mas bro Untuk paku Baik itu untuk paku Maupun untuk sambungan ringnya Oke Kurasa Seperti itu Mas bro Mengenai Bahayanya Memasang ring piston yang terbalik ya Bisa menyebabkan Yang namanya Bistonnya itu Gancet Ataupun hancur Oke Terima kasih sudah menyaksikan Video terbaru dari Jewel Dragon Dan jangan lupa untuk subscribe-nya Terima kasih sudah menyaksikan Dari awal video Jika aku video Thanks for all Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax